Para manajer dan ke akses, ke bawah si, dan kembali memakai, kan mesti kepercayaan dengan RPA yang Pak Mir Sedara, Sedara, Dumpur Presiden sendiri. Hari ini, Pak, ini yang terlalu-lalu dari, ini tuanya, Pak, jadi ada yang, Pak, produsen baru, yang modifitasnya 50 proses. Saya bisa tahu ya. Saya bisa tahu ya. Awal, Pak. Jadi tidak diambil oleh bulok dulu, ini sebut bibit, karena hari ini bibit padegobo itu tidak itu, Pak. Dan di sini, Pak, ya sebetulnya sangat dipenuhi. Ya teman-teman, Pak, Indonesia, ini adalah pupuk yang bersubsidi ya. Bersubsidi, sebetulnya ini yang gak bersubsidi. Bibit kita, Pak. Mungkin saya jelaskan sedikit di sana, Pak. Daulatan dan ketahanan pangan akan menjadi salah satu konsen dari Asta Cita, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Tanpa kisih jaya, hampir 90 persen masyarakat. Kemudahan dengan ekosistem yang sudah ada, ini menjawab. Terpengi oleh Birut, KTPN3, dan juga Birut, PT. Pak Rampok. Hadirin boleh kita berikan tempat-tempat, ya Pak Ria. Dan terserahkan sesi foto bersama. Kita berikan dalam sesi foto bersama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini adalah inisiasi dari PTPN untuk masa transisi dari replanting kebun sawit. Karena tiga tahun para petani kebun sawit ini tidak punya penghasilan. Karena replanting itu ada peremajaan. Selama itu ditangankan oleh padi varietis. Ini yang tujuannya yang pertama, tetap petani, para petani punya hasil. Dalam masa transisi itu. Yang kedua, ini juga yang pasti mewujudkan visi dari Presiden Baya Prabowo mengenai suasana. Ada berapa hektarnya? Yang ini ada berapa hektar. Yang di sini totalnya ada 60 hektar. 20 yang menjadi pilot project untuk tanam padi. Kita transisi selama tiga tahun dari petani sawit yang melakukan peremajaan. Jadi kalau selama tiga tahun itu kan belum berbuah tuh. Ya nampak? Ya sawitnya belum berbuah. Daripada kosong tanahnya. Daripada penghasilan tidak punya. Nah ini digunakan tanaman padi. Yang pasti ini tidak butuh air yang biasa terlalu. Kan kalau padi itu kan butuh air yang banyak. Ini kan tadi teman-teman juga buat ini panah. Ini yang teringat. Padinya ini distribusinya seperti apa kalau mempanen? Kita ada ekosistem namanya Magdor ya. BUMN itu ada ekosistem namanya Magdor. Ada beberapa BUMN yang di situ. Itu menjadi ekosistem tangan. Ada teman-teman BUMN, ada kubur, ada hidup teman-teman negara, setiap teman dalam. Dan stekernya rencana adalah bulutnya. Di wilayah Republik Indonesia yang kita cintai ini. Atau masukkan sini saja? Lebih luar. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati